Intro Training of Photography Assalamualaikum Halo selamat pagi Pak Rudy Pagi Pak Rudy apa kabar? Baik Pak Rudy apa kabar? Sehat ya? Iya Lagi dimana nih Pak Rudy? Lagi di rumah nih Video saya juga di rumah saya Wah gitu ya? Berarti yang di Yang di apartemen tuh Apa kantornya Coach? Oh rumah-rumah Oh itu rumah juga? Iya Oh rumahnya banyak ya Pak Rudy Biasa itu Oke Acara kita pagi ini apa Hilda? Hilda sorry Fitri Sebelum memulai acara mungkin Aku akan lebih Karena tak kenal maka kata saya Maka Aku akan Menyampaikan CV singkat mungkin ya Dari Pak Rudy itu sendiri Nah Pak Rudy sendiri itu Jatuh cinta pada Fotografi sejak tahun 1996 Dimana saat ia masih Di Kuliah di Universitas Triksakti Jurusan Desain Komunikasi Visual Selalu lulus dua tahun Tahun 2000 Pak Rudy itu sendiri Melanjutkan MBA Dan lulus pada tahun 2002 Di Newport University Hasil karya foto-fotonya Juga pernah dipamerkan pada Canon School of Photography Tahun 2005 Dan beliau lulus sebagai Lulusan Kamlaut Nah pengalamannya itu sendiri Perhatiannya pada fotografi Baik untuk komersial Pribadi ataupun Yang ini mendapatkan Kehormatan Menjabat sebagai Fotografer pribadi Untuk keluarga Menteri Pertahanan PRI selama tiga tahun Dan menangani Klien seperti X1 Group Lamborghini Yang Green Milia Yossi Iza Kayak Giordano Dan masih banyak lagi Mungkin itu ya Pak CV singkat Dari Pak Rudy Lengkap banget Contoh selanjutnya mungkin Aku akan membacakan Rundown kita pada Pagi hari ini Yang pertama di jam 9 sampai 9.15 Ada registrasi Absen Dan 9 sampai 9.15 sampai 9.20 Ada Bukan itu sendiri 9.20 sampai 9.30 Itu Bukan juga Pembicaraan Di 9.30 Sampai 10 Sampai 11.12 Itu ada Penyampaian materi Dan digabung Dengan diskusi Tanya jawab Dan di Jam 11.25 Sampai 11.30 Itu ada Penutupan Mungkin Pak Bip ada yang Mau Dibahas lagi Sebelum kita Masuk ke Langsung materinya Ya Terima kasih Buat Fitri Pertama-tama Terima kasih Untuk Coach Sudah Mau Hadir Pagi ini Minggu pagi Menyempatkan Waktunya Buat Indonesia Direct Luar biasa banget Coach Rudy Ini Selalu aktif Selalu bikin heboh Di grup Ya Grup Indonesia Selama ini Dan Memang Acara kali ini Spesial Karena kita akan Menggabungkan Beberapa hal Yang pertama adalah Kita akan Mencoba Foto Langsung Praktek Jadi pelatihan kita Ini akan coba Kita kemas Dalam Sebuah Acara Foto Kemudian Ditambah Dengan Unboxing Karena kita Kita akan Ada Unboxing Nya juga Jadi Benar-benar Spesial Banget Ini Jadi Bagaimana UKM Mencoba Untuk Menyiapkan Produknya Kemudian Kita Coba Untuk Beberapa Sudah kirim Ya Coach Ke Tempatnya Coach Nah Hari ini Coachnya pun Belum tahu Ini barangnya Apa Jadi Benar-benar Kita akan Surprise Kita buka Di sini Kemudian Dari situ Kita Akan Lihat Barangnya Coach Akan Menilai Kemudian Bagaimana Motonya Nah Dari situ Kemudian Foto-foto Itu Akan Peserta Akan Langsung Praktek Dengan Produk Masing-masing Yang ada Di tempatnya Masing-masing Kemudian Setelah Praktek Akan Kita Lihat Bersama Hasil Fotonya Kayak gini Kayak gini Yang Sudah Bagus Akan Kita Masukkan Akan Kita Resizing Akan Diajarin Juga Untuk Coach Untuk Resizing Sesuai Dengan Sesuai Dengan Storage Sesuai Dengan Ukuran Yang Diminta Oleh Website Indonesia Direct Dan Setelah Itu Foto Anda Akan Sekaligus Kita Upload Ke Website Indonesia Direct Untuk Tampil Di Website E-Commerce Indonesia Direct Biar Nanti Bisa Dibuat Jualan Kemana Saja Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Saya Pikir Dari Saya Itu Aja Fit Makasih Ya Sebelum Masuk Materi Diingatkan Untuk Asumah Peserta Bisa Mengisi Daftar Kehadiran Yang Tersedia Di Grup WhatsApp Ataupun Di Kolom Chat Yang Sudah Dishare Dan Juga Untuk Semua Peserta Diharapan Untuk Menyalakan Videonya Karena Nanti Kita Akan Langsung Secara Langsung Untuk Praktek Ya Jadi Pada Saat Kita Melakukan Praktek Bisa Mungkin Semuanya Videonya Dinyalain Kita Akan Lihat Terutama Coach Akan Menilai Hasil-hasil Fotonya Bagaimana Ada Kurangnya Dimana Mumpung Ini Kesempatan Luar Biasa Enggak Enggak Tiap Saat Loh Coach Kayak Gini Jadi Dimanfaatin Betul Sama Semua Peserta Pada Pelatihan Pagi Ini Gitu Ya Fit Ya Baik Untuk Prakteknya Itu Sendiri Linknya Dari Fotonya Itu Sendiri Akan Aku Share Di WhatsApp Ya Jadi Ada Resizing Dan Resizing Itu Kita Pake Yang Ada Di Internet Aja Namanya Fotonya Linknya Akan Di Share Nanti Ke Chat Sehingga Sesemuanya Bisa Pada Saat Kita Resizing Semuanya Bisa Masuk Disitu Oke Kita Bisa Mulai Aja Baik Linknya Sudah Di Share Di Group WhatsApp Maupun Di Group Chat Nah Kita Langsung Sari Ke Inti Acara Dari Kita Sendiri Ini Saya Ingat Berbicara Soal Materi Kota Berapi Kali Ini Tentu Penting Sekali Untuk Bapak Ibu Ataupun Teman-teman Yang Sedang Mengembangkan Bisnis Di Ketujian Sekarang Nah Pada Kesempatan Kali Ini Semua Akan Dibahas Secara Langsung Oleh Narasumber Kita Kali Ini Yaitu Pak Rudi Yang Akan Membawakan Materi Training Of Photography Betul Kita Samput Pemateri Kita Kali Ini Untuk Itu Dipersilakan Pak Rudi Oke Terima Kasih Bu Fitri Terima Kasih Pak Habit Atas Kesempatannya Untuk Membawakan Kembali Webinar Di Indonesia Direct Untuk Teman-teman Terima kasih Yang sudah Join Jadi Acara Webinar Ini Sekarang Sedikit Berbeda Dengan Yang Kemarin Jadi Kita Sudah Lebih Kepraktek Daripada Keteori Jadi Ada Tuntutan Dari Pak Bip Pokoknya Semuanya Harus Bisa Foto Wah Itu Agak Upload Upload Nah Itu Dia Jadi Kita Pada hari Ini Akan Membawakan Gimana Kita Foto Produknya Kita Susun Terus Kita Resize Habis itu Langsung Kita upload Langsung Jualan Hari Ini Juga Siap Gitu Oke Nah Kemarin Sudah Dibantu Dengan Bu Fitri Juga Untuk Apabila Ada Teman-teman Yang Ingin Dipoto Untuk Sebagai Objeknya Boleh Dikirim Gitu Ya Kita Ada Unboxing 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 Ini Dari Fabrik Briket Klaten Klaten Gak ada Namanya Coach Yang Merasa Yang Merasa Punya Barang Bisa Angkat Tangan Oh Setio Dari Pasetio Betul Ya Pasetio Halo Pasetio Sudah Mantuk Mantuk Itu Pasetinya Sudah Nganggu Nganggu Siap Mantap Itu Masih Ada Barcode Tikinya Segala Mantap Kita Belum Tahu Ini Barangnya Belum Tahu Apa Jangan 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 Dipuka Jangan Jangan Dipuka Isinya Gaplek Terus Ada lagi Kita kiriman Dari Helda Mantap Wah Dua Banyak sekali Heldas Itu bisa Foto Sampai sore Tahu Jadi kita Ambil Bu Helda Mana Bu Helda Bu Helda Masuk Halo Bu Helda Untuk Untuk Kita Foto Coba Kita Cek Ibu Fitri Boleh Tolong Bantu Dinyalain Ini Semua Pesertanya Terus Kita Cek Karton Putih Semua Sudah Siap Belum Sama Produk Yang Ingin Dijual Di Indonesia Direct Boleh Tolong Bantu Bantu Bufit Sementara Saya Untuk Peserta Diharapan Untuk On Kamera Dan Persiapan Peralatan Yang Dibuang Untuk Praktik Belum Pada On Kamera Berarti Belum Itu Anunya Peralatannya Belum Sudah Disharing Untuk Pake Karton Putih Sudah Keliatannya Susah Amat Yang Buka Wah Ini Berarti Kemasahannya Sangat Bagus Sangat Bagus Ini Tahan Bocor Tahan Tahan Ujan Tahan Banting Banting Jadi Untuk Packagingnya Sangat Bagus Taking Bagusnya Kayaknya Susah Susah Banget Dibuka Mungkin Izin Mengingatkan Juga Pak Untuk Nanti Saat Praktek Mungkin Semua Peserta Bisa Langsung Bertanya Saja Jika Ada Yang Langsung Sampai 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 Betul Betul Nah Ini Kita Langsung Lihat Ini Ini Bricat Ini Apa Tanya Sampai 2,5 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2 Oh beta-beta Ada Berapa Ukuran Pak Spanyol Van �� 3,5 x 3,5. Banyak loh ini ukurannya. Oke. Tidak bisa moto, Pak. Oke. Jadi, kita ukuran paling kecil 2,2. Terus 2,5. Terus 2,6. Terus. Ini benar-benar kayak unboxing di YouTube ini. Memang kita disiarkan TV Desa lewat YouTube juga. Ini 2,5 x 3,5. Oh, makin lama makin besar ya. Ini 1,5 x 2,5. Banyak sekali. Berapa ukuran ini, Pak? 6 atau 7 mungkin. Oh, iya. Ini. Oh, ini ada yang ini. 2,5 x 2,5. Terus ini. Ini 2,2. Wah, ini gede banget ya. Ini untuk apa ya, Pak? Barbecue, Pak. Hexagon nih. Ini hexagon. 5,5. Ini paling gede ini. Untuk barbecue katanya, Coach. Habis ini bisa. Barbecue. Ini 2,2 x 2,2. Terus. Ini 1,5. Terus. Oh, banyak sekali nih. Ini 1,5 x 3,5. Terus ini. Ini call out. Ini apa nih, Bundar ya? Kayak ini nih. Karambol. Oke. Ya, teman-teman udah lihat ya. Ini, ini briket. Saya juga nggak tahu buat apaan. Tapi ini. Ini hitam semua. Ah, challenge nih. Tantangan paling berat. Biasa foto makanan, sekarang fotonya briket. Nah, gimana caranya kita foto hitam-hitam begini, biar kelihatan menarik ya. Oke. Teman-teman udah nyalain ya semua produk ya. Udah kasih. Lihat ya. Oke, jadi gini. Yang pertama, kita mulai yang dari pergerakan kecil dulu. Pak Sertio ya. Iya. Kotor ya, Pak. Sudah siapin ini ya. Udah siapin dulu produknya ya. Oke. Ini berikan ke teman-teman dulu. Iya. Hasilnya kirim saya ya, Pak. Iya, iya. Ini saya kirim di WhatsApp ya. All right. Oke. Yang pertama, asal-usulnya kenapa kita pakai background putih? Karena ini tujuannya untuk ekspor. Jadi, teman-teman bisa lihat kalau produknya hitam, kena background putih, pasti langsung kelihatan itu produknya apa. Gitu ya. Jadi, di sini kita lihat untuk produk briket sendiri. Ini kan hanya hitam saja. Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini produknya ada lima. Nah, kalau seandainya saya susun begini. Kelihatannya gimana? Ya, jelek. Nah, beda kan? Beda. Kayak kereta api. Oke. Nah, ini komposisi ini. Ya. Komposisi. Jadi, kelihatannya ada yang berdiri sama ada yang tidur. Tidur. Oh, oke-oke. Gini ya. Empat, Cuk. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, dari kemarin reviewnya, pekunjuk dari Pabit, ini kayaknya kebanyakan memang fotografernya semuanya yang ikut pakai handphone. Jadi, kita ngikutin fotografi pakai handphone. Nah, terus gimana caranya untuk fotografi pakai handphone? Ini teman-teman bisa bagus. Nah, cahaya matahari kan dari sini. Kelihatan ini bayangannya ada di sini. Gitu. Ya, kelihatan ya? Kurang gede itu ceknya. Kelihatan ya? Nah, kalau seandainya ini kita angkat. Nah, ini reflektor. Reflektor bisa pakai kain putih atau pakai apa ya? Ini apa ya? Aluminium foil. Aluminium foil. Ini kita lihat. Bedanya ini sama dikasih reflektor. Oke. Oke, oke, oke. Kalau reflektor berarti cahaya yang sebelah sini keisi. Jadi, nggak terlalu hitam. Oke? Ya. Teman-teman bisa lihat ya ini ya. Sekarang kita tanpa reflektor dulu. Saya foto, saya kirim di WhatsApp. Saya kasih lihat ke teman-teman ya. Oke. Ini fotonya foto standar. Foto standar yang terjadi di handphone. Seperti sama teman-teman semua. Oke. Ini saya kirim fotonya. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Ini foto standar yang tanpa reflektor. Oke. Sekarang saya kirim foto standar yang ada reflektor ya. Oke. oke, udah bisa kelihatan ya jadi yang sebelah kanannya sebelah kanannya ini gak terlalu gelap, yang sebelah sini kan cahaya matahari dari sini, gitu, sebelah kanannya gak terlalu gelap, nah kemarin saya ada lihat di website Indonesia Direct bayangan di belakangnya ini kelihatan banget, gitu kenapa? karena misalnya begini ini saya taruh mendekat ke sini nah, bayangannya ini kelihatan nih ini seperti saya kasih lihat ya di foto ya di foto nah nah, bayangan ini biar tidak terlalu cepat jadi mustinya objeknya dijauhin gitu dijauhin dari backgroundnya background ini ya gitu, oke 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 teman-teman udah lihat ya untuk produknya sendiri bracket hitam seperti ini dengan refresh part 1 oke ya nah, terus hasil foto handphone itu adalah hasil foto standar yang gitu foto jubret gak ada gak ada artnya gitu loh tidak sesuai dengan kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan jadi gimana caranya yang foto standar itu teman-teman bisa lihat hasilnya itu kan standar ya ini standar nih ini standar kalau teman-teman foto juga seperti ini sama ini saya kirim di whatsapp ya yang melihat hasilnya silahkan buka di grup whatsapp dikirim ke situ untuk kita lihat hasilnya seperti apa nah, yang teman-teman lihat hasil foto standar itu apa kira-kira ada komennya gak belum ya belum kelihatan ya oke nah sekarang saya kasih lihat tadi kalau kita foto pakai handphone objeknya itu rada jauh gak apa-apa lalu kita zoom nah kalau teman-teman lihat ini oh gak perhatan ya nah kalau teman-teman lihat disini proporsionalnya sudah kelihatan jadi objeknya itu tidak distorsi nah ini yang foto yang kita udah pakai reflektor sama fotonya di zoom reflektor ya hasilnya beda kan bisa dilihat teman-teman ya yang terakhir sendiri ya coach ya ya itu yang terakhir yang terakhir yang terakhir ya yang terakhir itu sudah pakai reflektor jadi cahaya yang sederhana itu tidak terakhir itu tidak terlalu gelap untuk backgroundnya tidak terlalu nempel disini jadi gak bayangannya gak terlalu gelap kesana nah terus untuk fotonya di zoom jadi tidak distorsi untuk tata letaknya disini teman-teman bisa lihat kita ada miring dikit kenapa ada miring dikit dan ada spasik karena untuk kasih lihat ini objeknya bentuknya seperti ini beda sama saya foto seperti ini kalau teman-teman lihat kenapa saya gak foto seperti ini coba komentarnya teman-teman apa yang dipacar kenapa saya gak foto seperti ini bentar saya buka dulu ini kelihatan satu aja coach gak kelihatan apa-apa ya betul yang di foto itu flat tampak depan flat tampak depan berarti tidak ada dimensinya kalau seandainya kalau seandainya dari customer kita tidak melihat dimensi itu gak ada bayangannya itu sebenarnya ukurannya berapa kali berapa ya bingung apakah itu bentuknya hanya lurus saja atau cuman tipis gitu jadi makanya makanya kita makanya kita fotonya miring nih miring satu gitu ya ini kita miring satu oke ini kita miring satu ini kita miring cuman satu gak ada temen-temen ya kayaknya kurang 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 pas ya kurang pas ya betul kita tambahin temen-temen ya disini oke saya foto sekali lagi ya ini temen-temen sudah lihat ya lebih enak mana satu atau empat wah ya jelas bagus empat coach kelihatan bagus iya betul oke ya ini gak perlu dikasih aksesoris apa apa prop apa gitu coach gini kalau untuk di marketplace kayak di Indonesia daerah oh iya iya betul di coffee atau di softpad gitu ya sebaiknya jangan klien kita nanyain ini tirinya mana ini mangkoknya mana ini kita tambahin ya kita bisa ya kita tata pakai ini nah oke kita tata pakai ini ya gini ya oke sekarang kita foto kelihatan gak itu kelihatan 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 coach sekarang kita foto ini saya masukin di ini di whatsapp ya iya nah kalau untuk instagram atau social media dikasih background seperti ini bagus gitu ada ada variasinya orang gak bosan untuk ngelihat tapi kalau untuk di marketplace kayak di Indonesia daerah atau di atau di shopee atau toppad begitu masukin ini panggil nanya itu termasuk mangkok sama tata aneh iya betul kan bapak masukin tata nih iya berapa ini pak pasat yuk ya ini harganya berapa berikutnya harganya 1100 per kom harga berikutnya 1100 kita foto seperti ini kita masukin di di Indonesia daerah oh 1100 sudah termasuk mangkok ya pak ya ini kan jadi salah kaprah gitu jadi makanya waktu kita foto to the point kita fotonya langsung to the point kita jualan apa kita masukin yang itu gitu oke oke Terima kasih. Sekarang kita foto lagi yang ini. Oke, ini saya masukin di grup ya. Oke, waktu buyer melihat produk Bapak, pasat dia punya, dia harus punya imajinasi produk Bapak itu bentuknya seperti apa, dimensinya seperti apa, terus panjang, lebar, tingginya seperti apa. Jadi kalau Bapak masih ingin yang produk L-dimensinya ini, lebih kelihatan, oh ini kotak, oh kalau ditunggu seperti ini, jadi lebih kelihatan Pak. Pak Setio ada yang ingin tanyakan ya? Monggo, Pak Setio, kalau belum jelas. Kalau Bricade sih otomatis sudah ada judul ya. Jadi kalau kubus atau flat atau finger atau hexa itu sudah ada judul. Jadi foto itu sebenarnya sudah otomatis menggambarkan judul gitu. Tapi kalau yang saya selama ini problemnya juga foto produk di website itu kok selalu, kalau saya lihat sendiri kok kurang puas-puas-puas terus gitu. Oke, boleh dikirim di watak Pak, fotonya bersiapa? Iya, makanya tadi saya lihat pertama kali itu surprise, aduh yaudah, bagus banget. Coba Bapak boleh kirim di watak? Coba Pak Setio kirim produk yang Pak Setio foto untuk perbandingan. Tadi saya nulis, saya ikuti dulu, saya baru di jalan. Oh gitu, masih di jalan Coach. Siap, siap. Dari teman-teman gimana? Ada yang ingin tanyakan? Coba kita lihat. Ada yang langsung praktek gak nih teman-teman? Yang lain? Mbak Fitri, mungkin ada. Mungkin nih Pak. Ya. Ada yang mau tanya atau bahkan sudah ikut praktek foto, bisa di-share? Teman-teman udah ada yang praktek? Jadi untuk, aku mau nanya sih Pak, boleh gak Pak? Boleh. Jadi untuk, aku kirain kalau misalkan foto-foto gitu. Setelah foto itu perlu dikasih efek lagi, itu perlu gak ya Pak? Oh, begini. Kalau saya, biasanya fotonya tidak dikasih efek. Karena foto natural itu lebih banyak yang suka. Daripada kita kasih efek misalnya biru. Belum tentu, Pak Habib suka. Brikat itu warna biru. Gitu. Tapi kalau Pak Setio, mungkin Pak Setio suka. Oh, brikatnya saya kasih warna biru aja. Kasih efek ini kuning-kuning apa segala. Nah, begitu dilihat sama Pak Habib, mau beli. Ini brikatnya warna biru ya? Oh, gak suka nih, gak jadi. Kan tema kita kan untuk jualan, untuk ekspor. Barangnya harus real. Warnanya harus real. Terus ukurannya harus terlihat real. Gitu. Jadi kalau seandainya kita kasih efek-efek begitu, begitu kita kirim, yang ada komplain. Customer langsung bilang, ini kok brikatnya gak warna biru? Gitu. Jadi kalau misalnya, buat teman-teman yang ekspor untuk produk, sebisa mungkin jangan dikasih efek, dan natural aja, gitu. Kecuali kalau untuk sosmed, atau untuk Facebook, yang untuk iklan-iklan, kasih warna efek-efek, gak apa-apa, gak masalah. Cuma kalau misalnya untuk jualan yang benar-benar sama ketemu netizen nih, waduh, itu bisa bahaya. Gitu. Gitu. Diinggir juga. Jadi sebisa mungkin jangan dikasih efek macem-macem. Yang natural aja. Gitu, Bu Fitri. Oke. Mungkin dari Pupak ada pertanyaan, bisa langsung saja ditanyakan pada Pak Rudy, biar langsung diskusi. Iya. Sambil nunggu yang tanya, Coach, kita unboxing berikutnya aja, Coach. Boleh, boleh, boleh. Kita unboxing. Gimana Pak Satyo? Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Satyo. Lanjut Jafri ya Pak. Iya, siap. Oke, mantap. Ke Jafri. Tadi ada satu kriteria yang sebenarnya untuk Brigade itu adalah estetika, termasuk potongan, termasuk kepadatan. Jadi sebenarnya saya lebih cenderung tadi foto yang empat item yang agak anu itu tadi Pak. Daripada yang terlalu close, tapi justru malah nanti kalau ketemu netizen mungkin bisa-bisa lebih banyak pertanyaan. Tapi kalau yang agak samar-samar, tapi jelas. Tadi ada yang empat foto tadi yang saya tertarik itu. Daripada yang terlalu close, terlalu dekat itu malah. Karena ada kriteria untuk kami adalah estetika potongan. Nah, itu kalau bahasa Jawanya berenjul-berenjul atau tidak halus itu malah justru tidak baik untuk kami sendiri. Tadi ada foto yang empat bagus tadi. Yang empat ya. Iya, iya, iya. Oke. Siap, siap. Saya mau melihat hasil foto yang Bapak punya sebelumnya ya Pak. Yang sebelum ini. Jadi saya mau lihat. Nah, sesudah sesi ini, Bapak foto lagi kira-kira seperti apa. Saya sudah terpengaruh tadi teori ada background putih, reflektor. Sebelumnya asal foto saja. Iya, siap. Ini ada satu foto. Coba saya share di grup WhatsApp. Boleh. Ya, boleh. Ya, sebenarnya. Pak Rudi izin masuk ada yang bertanya. Kalau misalkan produk kain batik itu backgroundnya putih. Nah. Itu dia. Kayaknya kan yang sangat menjebak. Nah, kita jelasin ya. Jadi, dari pertanyaan produk kain batiknya itu, tidak menjelaskan deskripsinya. Kainnya itu warna apa? Gitu. Aduh. Maksudnya warnanya kok biru-biru. Oh, ini briketnya biru-biru. Enggak. Itu foto saya yang sebelum dapat teori ini, Pak. Oh, iya, iya, iya. Benar-benar. Sering dikomplain sama customer enggak ini kenapa briket dengan warna biru? Briket Bapak kan warnanya. Enggak itu kartu nama. Nah, pikir saya kan kartu namanya saya masukkan. kan di foto biar keprotek, gitu loh, Pak. Kan saya di... Oh, iya, iya, iya. Di B2B itu kan kerap foto saya dibaca, Pak. Foto saya dibaca, diduplikasi ke halaman dia. Jadi saya pernah punya pengalaman 100% semua produk saya itu diduplikasi, Pak. Ternyata itu saya lupa melakukan proteksi foto. Makanya saya itu kepikiran terus kalau foto selalu tak kasih kartu nama, gitu loh. Tapi ya, sekarang sistem-sistem di B2B itu sudah ada proteksi. Jadi beda sama 5 tahun, 7 tahun yang tadi. Enggak apa-apa, dikasih kartu nama enggak apa-apa, Pak. Cuman warnanya ini loh. Warnanya biru. Oh, gitu ya. Coba, Pak, difotokan ada ketu nama apa gitu, mungkin nanti saya bisa, kan. Untuk rebransi saya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Yaudah, nanti Bapak, Pak Setia nanti foto ulang aja dengan background putih di cahaya matahari, ya. Jadi ini cahaya matahari, Mother Plus ini, dikasih reflektor. Jadi sebelah sininya tidak terlalu gelap. Ya? Oke. Nah, terus kita akan menjawab pertanyaan yang batik dengan ini. Sponsornya, Ibu Helda. Oke. Nah, pertanyaan jebakan itu. Coba, kain batik warnanya kayak begini enggak? Iya, coklat-coklat. Coba, putih kena putih. Nah, tuh. Putih kena putih gimana? Nggak kelihatan. Gitu. Jadi kita Flat, jadi kita kasih warna yang hitam. Wah, ternyata udah disiapin juga yang hitam. Kelihatan enggak? Lebih kelihatan enggak? Kelihatan banget. Oke. Oke? Oke. Sehh. Oke. 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 All right Kita sekarang foto yang Pertanyaannya Batik Pertanyaan batik Ini batiknya warnanya apa? Gitu Kalau seandainya warnanya putih Kita pakenya warnanya hitam Kalau seandainya produknya hitam Kita pake backgroundnya Putih Nah ini Bu Helda Wah ini enak sekali Kita unboxing Packagingnya rapat Rapat sekali loh Bagus nih Bu Helda Itu sudah ekspor itu Wah ini produk ekspor Luar biasa Iya Hebat loh Bu Helda Aktif sekali Oke Sekarang kita foto Renginang Enggak dicoba dulu Dimakan dulu Coach Oh iya boleh 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 Kita coba dulu Kita mukbang dulu Kita mukbang dulu Garing ya Garing Garing Enggak melempam Enak Enak banget Hebat Ngintai Ooh Laria Garing 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 Oke, nanti aku dikirim sama Bu Hilda sendiri kok, Coach. Luar biasa Bu Hilda. Luar biasa Bu Hilda. Luar biasa Bu Hilda. Luar biasa Bu Hilda. Bu Hilda sepertinya tidak ada, Pak Diru. Bu Hilda lagi di luar. Bu Hilda. Bu Hilda. Bu Titin batiknya warna apa Bu? Bu Hilda. Sepertinya belum join juga di room. Ada nih Bu Titin. Ini untuk foto of Bu Titin. Boleh langsung open mic, Bu. Oh, lagi di jalan juga. Ini kita foto rengginang ya, rengginangnya dari Bu Hilda. Oke. Kalau foto standar... Ini foto standar tanpa reflektor ini ya. nanti teman-teman coba bandingkan. Jadi biasa teman-teman kalau foto standarnya seperti ini. Oke. yang pakai handphone ya. Ini foto standar yang tanpa reflektor. Nah, lalu kita kasih reflektor ini. Oke. Ini semuanya totalnya foto pakai handphone pakai cahaya matahari. Nggak ada tambahan apa-apa lagi. Jadi buat teman-teman yang foto pakai handphone. Nah. Jadi coba ya ini ya. Oke. Nah, sekarang kita foto standar pakai reflektor. Oke. Itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan. Yang di sebelah kanannya di WhatsApp tuh ya. Iya. Yang di sebelah kanannya itu terang. Waktu pakai reflektor. Tapi kalau nggak pakai reflektor itu sebelah kanannya gelap. Karena cahayanya fokusnya dari sebelah kiri. Gitu. Oke. Nah, ini kan foto standar. Nah, kalau seandainya tidak kita zoom. Ini fotonya terlihatnya disorsi. Terlihat besar sekali. Besar. Iya. Nah. Sekarang kita fotonya dari jauh. Terus kita zoom. Kita zoom. Oke. Ini kita masuk ya. Ini kita masuk ya. Nah. Itu. Itu ukurannya sebenarnya. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, iya. Betul ya. Nah, kalau teman-teman ingin. Pak, saya mau backgroundnya itu ngeblur. Gitu. Bisa. Ini dimajuin. Gitu. Ini. Dimajuin. Nah, kita fotonya. Lebih dekat nggak objek depan belakangnya ngeblur. Coba. Coba. Oke. Di atas ya. Bu Petri senyumnya mana, Bu Petri? He? 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 He metAT5 disc, His? Oke Jadi depannya fokus Belakangnya belum Belakangnya ngoblur Tinggal difokusin depannya aja Difokus depannya aja ya Oke Tapi kalau misalnya Posisi ini Sejajar Berarti ini Gak bisa fokus ke sini Karena ini sejajar posisinya Jadi ini mungkin Kedepannya Oke Kalau hasil ini Coach share screen Bisa gak ya coach Share screen Hasilnya share screen Hasil foto coach Barusan ini Oh share Ada di handphone Kirim juga Oh Iya Kirim ke komputer Baru di share screen Gitu ya mungkin Saya loading dulu ya Oke Ibu Ibu Titin Batiknya itu Warna apa Ibu Ini sementara kita Kita mengerjakan Itu teman-teman Ada yang langsung Praktif Karena tuntutan Tadip kan semuanya Harus upload Tuh Fotonya Ya batiknya Ya banyak warna Kalau batik Oh Yang dominan Warna gelap Atau warna terang Kalau warna Sogan-sogan Itu kan Warna coklat Oh Kalau coklat Putih aja Ibu Kalau coklat Ya gelap Ya Warna cerah Kayak gitu Pake Warna gelap Iya Betul Ini saya stop Share dulu ya Oke Ada yang Pertanyaan lagi Teman-teman Mau izin bertanya lagi Boleh Boleh Untuk foto Produk itu Pak Apa lebih Baik Posisinya Landscape Atau Portret Atau Menyesuaikan Dari produk Kita aja Nah Pertanyaan Bagus Itu Kapan Kita Posisi Landscape Kapan Kita Posisi Portret Apa Horizontal Nah Ini dia Pertanyaan Bagus Oke Kita Contoh dari Bu Helda Lagi Kapan Parisontal Renggidang lagi Coach Bukan Ini Apa Apa Rambut Ini Rambut Rambut Apa ya Rambut nenek Apa sih Namanya Ini Rambut Nenek Rambut Nenek Iya Rambut Nenek Iya Iya Oke Yang Renggidangnya Kita bungkus Dulu Kita makan Buat Malam Lumayan Minggu Minggu Lumayan All right Sekarang Kita Foto Yang Saranya Kalau foto Produk Gitu Kalau Brikat Gak Bisa Dimakan Itu salah satu Kenapa kita Pili foto Makanan Karena Bisa Dimakan Ya Udah Kita Mau Tau Makan Ntar Ntar ya Kayaknya Asik banget Yang Makan Enak Ini Nengi-nengi Garing Sekali Kriuk-kriuk Gak alat Dan Emang Cocok Untuk ekspor Bagus Terus Plastik Silnya Juga Rapet Sekali Plastik Keras Itu Bu Heldanya Udah Masuk Tuh Coach Yang Punya Barang Udah Masuk Bo Ayo Udah Habis Bu Bu Heldah Masuk Renginangnya Udah Habis Terima kasih Ya Bu Makanannya Bu Heldah Tuh Katanya Udah Bagus Bagus Iya Keren Di foto Dimana Itu Bu Bu Heldah Belum Bisa Ngomong Dia Halo Iya Pak B Maaf Selamat Pagi Pak B Pak Rudi Dicari Pak Rudi Dari Tadi Bu Dari Tadi Kita Memberikan Pesan-pesan Sponsor Bu Heldah Ibunya Nggak ada Iya Sebentar Ini Lagi ada Emergency Nanti Saya sambung Lagi Terima kasih Iya Bu Hati-hati Jalan Bu Pak Ini Teman-teman Langsung Praktik Kayaknya Pada Sibu Moto Sendiri Sendiri Ada Banyak Pertanyaan Pak Yang Langsung Praktik Siapa Itu Ini Saya Jawab Pertanyaan Bupit Kapan Kita Foto Vertical Ini Produknya Tinggi Jadi Kita Fotonya Harus Harus Spotlight Iya Menyesuaikan Ukuran Ya Pak Vertical Enggak Menyesuaikan Objek Bu Ini 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 Saya Foto Dua Kali Satu Vertical Satu Horizontal Dengan Objek Yang Sama Ya Pak Lagi Tunggu Nih Lagi Tunggu Orang Nama Bentar Kalau objek Kalau objeknya Tinggi Ibu fotonya Horizontal Terlalu banyak Space Di sebelah Kiri Kanannya Gitu Ya udah Lihat ya Di ini Whatsapp ya Ya sudah Jadi Kalau objeknya Tinggi Cocoknya Vertical Fotonya Tinggi Aja Gitu Itu Lui pas Iya betul Oke Iya baik Pak Jadi Misalkan Foto Satu orang Foto Satu orang Fotonya Vertical Atau Horizontal Mungkin Di Part Ya Sama Jadi saya Dari Beli Sayang Kalau seandainya Fotonya Seratus Orang Fotonya Horizontal Atau Vertical Lebih baik Lenscape Ya Seratus Untuk Ibu Fitri Next Next Ini sebenarnya Banyak sih Pertanyaan Dari Peserta Yang Yang Sudah Mengisi Digifom Sebelumnya Boleh Boleh Ada nih Pertanyaan Pertama Bagaimana Membuat Foto Produk Yang dapat Menjelaskan Cara Lengkot Produk Dari Produk Itu Sendiri Contohnya Produk Apa Dia Tidak Menjelaskan Sipa Hanya Menanyakan Itu Yang Buat Foto Produk Ini Hanya Pertanyaannya Sipa Dari Gifom Oh Oke Nah Jadi Kalau Untuk Foto Produk Yang Menjelaskan Itu Misalnya Kalau Untuk Yang Export Itu Menjelaskan Di Deskripsinya Misalnya Ini Rambut Nenek Terbuat Dari Gula Gula Terus Apa Terus Apa Terus Apa Gitu Kan Nah Tapi Kalau Untuk Sosial Media Itu Bisa Kita Tambahin Ada Pernak Perniknya Contohnya Seperti Ini Mana Ini Mendeskripsikan Dengan Gambarnya Dengan Fotonya Ini Saya Share Screen Baik Pak Nah Ini Salah Satu Contoh Sudah Kelihatan Belum Yang Saya Share Apa Belum Terlihat Pak Salah Masih loading Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman ya, pada nganyalain ini ya, nganyalain videonya ya? Iya, belum ada nyalakan video. Oh, berarti anak-anak teman-teman nggak ada yang langsung praktek ya? Oke, ini contoh yang tadi kita beresin dulu dari Helda Snek. Ada yang bertanya lagi Pak, untuk produknya jika pakai patung begitu Pak, untuk patungnya ada di grup pasal? Iya. Oke, oke. Kalau menurut saya kurang menjual ya, kalau pakai patung. Jadi lebih baik langsung foto produknya itu ya, Pak? Tanpa harus patung gitu. Kalau fashion sih bagusnya pakai model. Mungkin Bu Titin bisa langsung on. Jadi begini Bu Titin, foto itu menggambarkan target marketnya Ibu kemana. Kalau seandainya Ibu misalnya untuk jualan di Pasar di Solo ya, di Solo untuk dijual di Pasar Klewer atau di Jogja di Pasar mana gitu ya. Ibu foto pakai mandekin, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau produk Ibu batik harganya 1-10 juta, Ibu mau ekspor dengan patung, itu rasanya kurang eksklusif aja gitu. Tapi kalau seandainya Ibu mau coba untuk sewa model dengan properti dan foto yang proper, akan lebih baik gitu. Jadi, nggak apa-apa. Itu disesuaikan dengan target market Ibu aja. Kira-kira target market Ibu kemana, dengan harga jual Ibu berapa, masuknya kemana, itu kan Ibu yang tahu gitu. Kalau seandainya untuk target market yang biasa-biasa aja gitu, nggak apa-apa pakai mandekin aja gitu. Tapi kalau untuk kelas ekspor, alangkah lebih baik dengan yang berkualitas fotonya gitu. Gitu ya Bu ya? Sama kayak ini, Helda. Ya, Helda. Bu Helda ini kan kualitas untuk ekspor. Packagingnya aja, ini plastiknya plastik keras. Dan di vakum sama dia nih. Gitu. Ya. Jadi, dari otomatis dari packagingnya aja udah kelihatan nih eksklusif. Tampak luarnya menjual. Beda sama plastik kresek. Kalau plastik kresek kan kelihatannya kurang eksklusif. Gitu. Ya, itu dari cara pandang kita aja. Kira-kira kita mau menjualnya kemana. Oke. Kita bisa lihat misalnya. Coba kita lihat packaging. Packaging produk Jepang deh. Itu makanannya kecil-kecil. Makanannya kecil-kecil. Terus. Tapi packagingnya itu yang luar biasa. Jadi, kalau bisa, Ibu Titin punya packaging yang bagus. Bukan cuma dari produk batiknya aja. Tapi dari fotonya juga bagus. Ya, Ibu Titin ya. Ya, Pak. Terima kasih masukannya. Ibu Titin harga batiknya berapa itu, Bu? Dalam negeri, Pak. Yang Ibu jual itu harganya berapa? Itu, saya tuh selama ini jualnya ke Indonesia Timur. Jadi, Bali ke sana gitu. Gak pernah. Kan warna-warna seperti itu kan. Untuk Pulau Jawa itu malah beda. Beda apa ya. Sena apa kesukaan tuh ternyata laku keras di Bali. Cuma mikir kalau misal saya ekspor, itu berarti sebenarnya atusias orang mau membeli produk saya itu ternyata kan banyak juga yang boleh. Tapi saya kan kemarin tuh jual harga lokal. Ini kan keinginan saya mau jual ekspor. Untuk menaikkan harga Ibu, itu kan gimana cara orang melihat produk Ibu tuh eksklusif. Produk Ibu tuh bagus. Dan orang punya pride gitu. Wah produk gue tuh bukan ecek-ecek loh. Gitu. Produk gue tuh. Gak ada duanya. Apalagi kalau produknya batik Ibu tuh batik tulis yang cuman Ibu bikin satu. Gitu. Tulisain aja. Unlimited. Eh apa tulisannya? Limited ya? Limited. Batik. Limited. Batik. Handmade. Wah itu kan harganya udah 5 juta aja. Kasih berapa kek? Kan orang senang eksklusif gitu. Ya doain ya Pak. Iya. Justru dari eksklusifitas itu Ibu kasih lihat dari hasil fotonya. Kalau bisa jangan pakai mannequin Bu. Pakai model aja. Foto yang proper gitu. Jadi keliatannya bagus. Iya, iya, iya. Maunya seperti itu Pak. Iya. Itu. Jadi emang musti ada budget untuk ya sewa model, sewa studio, foto gitu kan. Sama makeup artist sekalian gitu. Ya Bu Titin ya? Iya Pak. Makasih. Terima kasih Bu. Iya Pak. Ada perkara lagi nih Pak. Iya, apa tuh? Bagaimana cara mengatur foto agar lebih indah dan cara mengemasnya agar terlihat lebih profesional. Itu tadi saya udah ajarin. Iya. Coba Bu Fitri gimana tadi yang saya sharingkan? Untuk yang lebih indah mungkin untuk di sosial media boleh ya memakai objek-objek lain tapi untuk penjualan seperti di e-commerce itu mungkin lebih langsung saja fokus ke produknya itu sendiri ya Pak. Iya. Terus? Iya mungkin agar terlihat lebih indah itu untuk lebih menjelaskan tadi untuk foto produknya itu sendiri jika menyesuaikan dari warna produknya Pak. Misalkan dari batiknya itu sendiri jika batiknya warnanya lebih produknya lebih dominan gelap untuk backgroundnya si fotografernya menyesuaikan lebih ke dominan ke backgroundnya yang cerah. Seperti ya Pak. yang sebaiknya juga misalkan produknya lebih dominan cerah di backgroundnya juga harusnya memakai yang background gelap. Pak, misalkan produknya bercorak gitu itu mempengaruhi nggak Pak? Apa lebih fokus ke warnanya saja? Warna yang dominan, Bu? Warna yang dominannya itu apa? Gitu. Oke. Baik Pak. Mungkin dari peserta ada yang mau bertanya lagi dari Bapak Ibu atau Prof. Pak Bip, ini saya mau share screen yang ini malah ngeheng yang komputernya. Yang komputernya, Coach? Nggak bisa. Saya mau share screen yang itu yang foto tadi orang gindang sama ini. Oh ya, nggak bisa ya sudah. Nggak apa-apa nanti biar peserta bisa lihat aja di WhatsApp group bagi yang sudah di-invite ke WhatsApp group kalau yang belum silahkan bisa minta Japri ke Mbak Fitri biar nanti di-share kesan lagi. Gitu ya Pak? Boleh, boleh. Apakah yang bertanya lagi untuk Bapak Ibu Fender? Lagi ada pertempatan bersama Pak Rian Sarah. Ini rambut neneknya Ibu juga Bu Yelda juga enak sekali nih. Bu, terima kasih ya Bu. Udah keluar ya Bu Yelda-nya? Bu Yelda masih cuma nggak bisa ngomong kayaknya lagi ada urusan. Jadi, Pak, untuk untuk masalah foto hanya memakai HP aja itu tidak jadi masalah ya Pak? Nggak apa-apa. Pertanyaannya, iya. Hmm. Kalau next-nya apa? Ya, pertanyaannya yang lain. Ya, untuk pertanyaan lain hampir sama sih bagaimana membuat foto yang baik untuk untuk masalahan. Bagaimana untuk menentukan angel dari angel yang benar itu yang tadi sempat dibahas ya untuk masalah potret ataupun landscape tergantung dari produknya. Juga ada teknik foto untuk produk komersil setelah editing bukan tidak punya DSLRM itu bagaimana. Itu sih tidak jadi masalah ya Pak tadi? Tidak, makhluk. untuk bagaimana teknik pengambilan foto dan pengaturan cahaya itu bergantung dari backgroundnya itu sendiri ya Pak? Ini cahaya kan matahari sebelah kiri kan? Iya. Sebelah kiri menyinari eh, ntar. Ikutkan nggak? Oke. Oke. ini kan cahaya kan dari sini ya. Cahaya dari sini sebelah kiri saya. Nah, terus sebelah kanannya dikasih reflektor. Jadi ini tidak terlalu gelap sebelah sini. Atau bisa juga dengan kain putih. atau dengan aluminium foil. Gitu ya. Kalau tanpa ini nah, sebelah sininya ini gelap. Sebelah sininya gelap karena cahaya cuma dari situ dulu. Gitu. Makanya dikasih reflektor. Nah, kasih reflektor gini kan. Jadi cakep kan? Sebelah sininya tidak terlalu gelap. Gitu. Itu pencahayaannya. oke. Oke. terus untuk warnanya kalau seandainya ini terang otomatis yang belakangnya ini gelap. Itu akan lebih keluar objeknya. Gitu. Oke. Ya, baik Pak. Tidak perlu menambahkan saturasi lagi dari HP apa? Bukan dari HP. Dari foto PA itu bisa. Oh, iya. Kalau enggak, dari handphone juga bisa. Di defaultnya bisa tambahin. Brightness contrast ya kan? Iya, baik Pak. Bisa, bisa. Jadi, Coach, kalau... Ini cuma belum masuk nih. Coach, tanya, Coach. Ya, berarti kalau penggunaan reflektor itu hanya satu sisi saja atau bisa juga dua sisi, Coach? Bisa dua sisi. Dalam kondisi apa kalau kita pakai reflektor dua sisi, Coach? Nah, kalau ini buat diffuser. Sebenarnya ini sama kayak gitu. Nah, kalau seandainya ini dikasih di sebelah sini, cahaya mataharinya, ini kasih sebelah sini. ini kasih sebelah sini nih. Cahaya mataharinya tidak terlalu direct ke objeknya. Jadi, itu bayangannya stop. Gitu. Nah, kalau seandainya itu bukan reflektor, itu diffuser. Nah, kalau reflektor satu lagi, mungkin bisa ditambahin di sebelah atasnya. Gitu kan? Di sebelah sini juga bisa. Gitu. Tapi, itu jadi bayangannya kemana-mana. Gitu. Kenapa saya prefernya reflektor cuma satu aja, jadi bayangannya tetap ke sini, terus cuma buat terangin yang ini aja. Kalau seandainya kita kasih banyak reflektor, itu kemana-mana bayangannya. Sama kayak kita nyalain lampu, lampunya banyak. Kayak kita foto indoor, tapi lampunya itu banyak. Jadi, bayangannya ada di sini, di sini, di sini, gitu. Sebaiknya, kalau saya untuk reflektor, satu aja. Yang di sebelah kanan, gitu. Sisanya, mau kasih diffuser sebelah kiri, nggak apa-apa. Diffuser, biar cahaya tidak terlalu direk. Gitu. Gitu, Pak Bib. Oke, Coach. Diffuser itu bedanya sama reflektor, Pak Coach? Diffuser itu tembus. Oh, yang tembus itu. Berarti pakai kain aja gitu ya? Iya. Ini tembus nih. Yang ini tembus. Ini putih, tapi tembus. Tembus pandang. Rawang-rawang. Tapi nggak kelihatan ya kalau di sini ya. Yang ini diffuser, Pak. Gitu. Oke, thank you. Iya. Ada pertanyaannya, Pak, dari Pasir. Jika fotonya malam, bagaimana, Pak? Berapa? jika foto produknya malam hari, bagaimana? Nah, itu dia. Kalau foto produknya malam hari, itu bisa pakai tripod, karena cahayanya kan pasti remang-remang. tapi hasilnya kurang bagus. Kalau mau, pakai lampu studio atau lampu flash. Gitu. Buat foto di malam hari. Kenapa kita webinarnya pagi, karena cahaya matahari itu bagus jam 7 sampai jam 10. Jam 11 sampai jam 1 mataharinya udah di atas kita. berarti kalau matahari di atas kita ini bayangannya langsung ke sini. Flat. Bayangannya flat. Gitu. Ya. Tapi kalau pagi, itu cahaya mataharinya ke sini. Tidak terlalu direct. Gitu. Kenapa kita webinarnya pagi, bukan siang? Kenapa kita webinarnya bukan malam? Karena kebanyakan teman-teman foto pakai handphone, tapi enggak punya lampu studio, enggak punya lampu flash. Makanya kita sharingnya pagi. Gitu. Gitu, Bu Fitri. Ya, baik. Kurang lebih dibutuhkan jawaban dari Pak Redi. Iya. Untuk Bapak-Ibu pengen berat lainnya yang perlu didiskuskan lagi, bisa langsung ditanyakan kepada Pak Rudin secara langsung. Gimana dari teman-teman ada yang mau tanya lagi? Ijin tanya. Iya, boleh, Pak. Iya. kalau hasil dari pemotretan, terus itu kan ada masuk istilahnya JPEG, gitu. Jadi, kira-kira tipsnya bagaimana supaya hasil foto kita itu bisa transfer atau bisa disimpan, bisa di-share, gitu, ke berbagai, apa namanya, ke berbagai gadget, gitu, atau gawai, gitu. karena kendala kadang-kadang kalau kita masuk di, itu dituntut harus apa, resolusinya, atau ini, apa, kilobitenya, gitu ya, atau seperti begitu, itu kadang-kadang nggak cukup, gitu. Jadi, apa tipsnya, gitu, Coach. Terima kasih. Pertanyaan dari siapa itu? Dari Samuel. Oh, ya. Pak Samuel lagi online nggak? Nggak, Coach. Karena pengaruh ini, Coach, apa namanya, disini jaringan lalot, suka, error, jadi saya hanya minta izin ya, saya lupa minta izin dulu, jadi saya hanya suara aja nih, voice aja, audio aja, gitu. Makasih, Coach. Tapi Pak Samuel lagi foto produk nggak? Foto produk gimana maksudnya? Foto produk yang Pak Samuel punya. Pak Samuel, produknya apa sih, saya nggak? Nggak tahu malahan. Iya. Pak Samuel produknya apa? Saya, produknya, sebenarnya saya masuk di ini, di warung, Coach, jadi jasa aja, kita warung sembako. Belum ini, memproduksi produk begitu, Coach. Oke, nah, itu aja, Coach, pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini justru saya mau sharingkan yang foto PA. tapi kalau seandainya tidak ada prakteknya dari teman-teman, teman-teman nggak ada foto, teman-teman nggak punya produk yang di, buat di resize, ini saya jelasinnya, mungkin teman-teman kurang jelas kali. Tapi coba saya praktekkan ya. gimana Pak Habib? Kita coba aja dengan ya, produk yang ada, nggak apa-apa Coach. Sebenarnya kalau ada yang mau coba, lebih bagus. Tapi nggak apa-apa. Siapa yang mau coba, kira-kira, Fit, coba kamu tanya, mungkin ada yang mau coba. Biar... Bapak-Ibu Pender yang bisa, boleh langsung nih. Ijin Coach sebelumnya, foto PA itu aplikasi ya Coach ya? Bukan, bukan. Itu buat ngedit foto online. Oh gitu. Oke, iya siap-siap. Webnya ada... Iya, webnya udah di-share di grup. Di chat juga sudah ada. Mungkin saya share lagi ya. Pak Samuel, boleh tolong dibuka fotopea.com Siap, Coach. Oke, laptop saya udah nyala. Ini saya matiin dulu. Buah. Buah. Bu Fitri. Iya, Pak. Untuk linknya sudah ada di chat sama WhatsApp. Saya nggak bisa share screen, Bu. Tapi nggak bisa ya, Pak. Bisa, nih, Pak. Kita, nih, nih, nih. Host disable participant screen sharing. Kok nggak bisa sih? Nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa screen share. Sebab tadi, Coach, sudah keluar, jadi sudah nggak jadi co-host lagi. Tolong dijadikan co-host lagi untuk Coach Rudy, biar bisa share screen. Oke. Sekarang udah bisa, Coach. Kayaknya sudah jadi co-host. Pak Samuel udah bisa lihat yang fotopea. Yang saya buka. Pak, Pak. Pak, udah kelihatan lho? Sudah, sudah. Saya sudah buka, Coach. Nah. Ini? Fotopea Advanced Photo Editor. Fotopea.com. Yang saya share screen ini, Pak. Iya, iya. Ada tulisannya di sini, Fotopea Advanced Photo Editor. Iya. Buka, terus edit pakai itu, Pak. Ada tulisan, Bu. Bu Fitri, udah kelihatan belum yang fotopea yang saya share screen? Belum, Pak. Share screennya belum terlihat. Di saya belum terlihat. Habib, udah kelihatan belum? Di saya belum terlihat. Ini, Coach, saya pakai handphone yang satu lagi ya. Tapi bisa ya, buka dari situ juga. Karena laptopnya lama. Lama, lama mau bukanya kalau di laptop saya ini. Iya. Sekarang sudah terlihat, Pak. Udah, udah kelihatan fotopea-nya? Iya, sudah. Pak Samuel, udah kelihatan belum yang fotopea saya? Sudah, sudah. Ada tulisan sini, New Project, Open From Computer, atau PSD, Templates, dan lain-lain. Oke, ya. Pak Samuel bisa lihat, yang foto saya, ini yang saya buka apa, Pak? Fotonya? Yang saya share screen, ini fotonya makanan apa? Yang di mana nih, Coach? Makanannya? Yang saya share screen. Oh, iya, iya, iya. Ini makanan, apa namanya, kayaknya ada telur, telur omelette ya, omelette, sorry. Terus ada daging. Iya. Apa itu ya? Kebab, kebab. Sayur-sayuran. Iya, kebab itu. Oke. Ya, udah bisa kebuka ya. Jadi, Pak, tinggal, teman-teman bisa langsung ikutin ya, file. Terus open. Terus tinggal pilih, file-nya mana yang mau di-open. Oke. Nah, habis open, tinggal masukin di sini, kan? Tinggal keluar tuh langsung. Begitu open, langsung keluar fotonya. Oke. File, open. Ya. Oh, ambil dari ini ya, kotnya? Ambil dari galeri gitu ya, bisa ya? Ya, betul. Saya coba ambil dari galeri ya. Ya, betul. Yang produk gitu ya. Ya, kalau langsung praktek, ini enak pasamu. Jadi, kita bisa langsung tahu Bapak kenalannya di mana, gitu kan? Iya, iya, iya. Tapi kalau nggak ada yang praktek, terus aja nggak? Betul, betul, Coach. Gimana, Pak Samuel, udah? Tunggu, saya lagi memilih produk apa ini yang saya harus tampilkan, Coach. screenshot aja. Mukanya Bu Fitri. Itu cantik, loh. Iya, iya, iya. Sudah, saya sudah, ini, Coach. Udah ya? Udah, udah. Ada tulisan image apa gitu ya? Sudah, sudah terpilih. Nah, baru, Coach, selanjutnya. Terus, Bapak bisa ke, itu kan sebelah kanan kan ada tulisan image ya? Di ini, image. Iya. di klik, Coach. Iya. Terus, kemudian adjustment, auto-tune, auto-kontrast, segala macam ini, Coach. Iya. Bentar, bentar, bentar. Saya punya lagi lemot. Image, terus ke image size. Image yang ini ya. di klik, terus ke image size. Image size, sudah. Oke. Image size, sudah, Coach. Ada width, ada height, terus DPL ya. DPI, sorry. DPI. 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 Bapak tinggal resize aja di situ. Width-nya berapa. Kalau, di, ini, di Indonesia Direct, 500 x 500. Maksudnya, 500, 500 gitu ya? Iya, 500 pixel x 500 pixel. Jadi, itu kan kotak ya. Iya, bagaimana? Bagaimana? Sorry. Sudah, klik image. Sudah, image size, sudah. Terus, tinggal width-nya, width-nya 500. Height-nya berubah, jadi berapa? Tunggu, tunggu ya. Width-nya 500. Saya ketik dulu. Lagi type. Oke, terus, habis itu, weight-nya? Height-nya? Height-nya berubah, jadi berapa itu, Pak? 4608. 4600. Oh, berarti itu, gak kotak ya. Iya, iya, iya. Berarti Bapak, kesini aja. Bapak, lihat arah panas saya, kemana? Oke, sudah. Arah panas saya kemana? Ada tulisannya gak itu? Iya, ke crop tool ya, tool ya. Iya, crop tool. Sudah. Sudah. Yang sebelah, sebelah atasnya, ini saya klik, sebelah atasnya, ini ada tulisan, fix size. Iya. 500 x 500, Bapak klik ya. Fix size ya. Iya. Bisa? Belum, yang fix size-nya itu, yang mana ya? Ini, 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 lihat arah panas saya. Iya, 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 abis selection ya. Tapi ini, abis dari free. Bukan fix size, tapi free. klik yang free-nya, di bawahnya ada fix ratio, sama fix size. Oh, iya, iya, betul. Sudah, sudah. Sudah fix size, terus 500 x 500. Nah, ini, ukurannya, untuk di, website-nya Indonesia Direct Pak. 500 x 500. Ya, oke, udah. Sebentar, ya, oke, sudah. Ini ada tanda panah nih, Bapak kalau, kebawah, kebawah, kursornya ada tanda panah, tinggal digeser aja. Klik, lamaan, terus geser. ada tanda panah. Terus, terus kotaknya, ini sesuaikan dengan gambarnya Bapak. Nah, ini hasilnya nanti kotak, Pak. 500 x 500. Nih, Bapak lihat kan? Kelihatan nggak yang di, ini, share screen saya? Belum, Coach. ini dari 500 x 500, selanjutnya diapain dulu, Coach? Klik apa gitu? Setelah 500 x 500, saya taruh. Ya, terus, Bapak klik di gambarnya, terus drag. Di gambarnya, betul. Ada kotak-kotak begini nggak? Ini, nggak, yang keluar karena pakai handphone, jadi keluarnya hanya tiga ini. kecil apa ini, saya kurang kecil. Oh, itu kecil ini, Kotak-kotak ini, Pak. Ini kotak-kotaknya. Bapak lihat nggak, yang saya ini, tarik-tarik nih? Iya, saya lihat. Kompulnya ini. Ini 500 x 500, Pak. Ini kotak. Maksudnya, oh, tunggu-tunggu. Berarti, saya mesti apa ini? Oh, tunggu di ini. Oh, iya, betul-betul. Gitu. Dia pengen-pengennya ditarik pakai ini, pakai jari gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi, udah selesai, terus di-enter aja, Pak. Iya, di apa? Sorry. Enter, enter. kalau nggak di ini nih. Oh, iya. Tuh, jadi tuh, 500 x 500. Belum ya. Bu Fitri, sekalian praktek nggak, Bu Fitri? Iya, Pak. Bu Fitri, sekalian praktek nggak? Saya belum, belum itu foto produknya sih, Pak. nggak apa-apa. Foto selfie-mu juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting praktek. Oh, nggak harus produk. Iya. Iya, coachnya. Kan coach bilang kamu udah cantik, jadi nggak perlu produk, nggak apa-apa ya coachnya. Oke. Pak Samuel gimana? Udah bisa di-cop? Ini belum, lagi sambil di, soalnya goyang-goyang miring dia. Oh, iya. Bu Fitri tolong pegangin, Bu, biar nggak goyang. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. ini terus ke image, image size. Bapak lihat lagi, itu udah kotak atau belum? Ini saya enter ya, coach? Ya. Enternya, enternya kalau di handphone, dimana, coach? Yang sebelah kanan, sebelah kanannya Bapak, ada klik dan confirm tuh, di atasnya. Yang fixed size, 500x500, terus sebelah kanannya ada confirm, Bapak klik confirm. Di 500x500, ada apa, coach? Confirm. sebelah kanannya. Yang di, di apa, fixed size atau, oh ya, confirm. Sudah-sudah. Ya, confirm aja. Nanti kotak tuh, bentuknya. Sudah kotak belum? Sudah-sudah. Sudah. Terus ke image, terus image size. Nah, ini, saya punya udah 500x500, 72 dpi. Nah, itu, untuk di upload, di website-nya Indonesia. direct. Oh ya. Klik oke. Oke ya. kalau seandainya ini udah oke, nanti mau masukin di sospe, di Facebook, di mana, itu ukurannya tidak terlalu besar. Oh gitu. Karena sedang ya, ini kecil ini. Iya, ya. Ini kecil sekali, saya ini, coach. Kenapa? Jadi kecil banget. Iya, betul. itu ukuran buat website ya. Terus file, terus export as jpeg. Export as jpeg. Oke. Sudah? Baru? Sudah. Sudah, simpan aja, save file-nya. Save. Sudah? Iya. Terus buka website Indonesia Direct, upload. Nah, satu beres. Masih ada 59 peserta lagi ya, yang belum ya. Terima kasih, coach. Terima kasih, coach. Pak, untuk ukurannya itu, 500-500 itu baiknya untuk website, kalau untuk social media atau e-commerce lainnya, atau normalnya segitu juga Pak? Itu hanya untuk di website Indonesia Direct aja. Kalau misalnya untuk di Instagram, 1080 x 1080, itu yang kotak ya. Yang square. Gitu. Kalau Instastory, 1920 x 1080. Jadi masing-masing social media beda-beda. Tapi sekarang kan kita fokusnya ke Indonesia Direct nih. Lagi diawasin sama Pak Abib. Ntar saya dipecat. Ntar gak dapat renginang, coach. Ijin mau tanya, coach. Ijin mau tanya lagi, Samuel. Tadi kalau udah itu, mau lihat di file handphone kita yang tadi udah di-resize itu liatnya di mana ya, coach? Bapak udah safe belum? Sudah kan? Sudah safe. Terus? Export SGPAC ya? Iya, sudah. Iya. Terus Bapak liat di itu, file yang terakhir ya. Bapak liat di all media aja. Di mana, coach? Di handphone, di all media kan ada. Iya. Ada album atau all media ya? Semua ya? Enggak nongol, coach? Belum nongol? Seharusnya Pak Samuel safe pakai nama lain aja. Iya. CFS-nya latihan, gitu. Iya, iya. Belum kelihatan, coach. Mungkin lagi dicari nih ya. Coba Pak Samuel safe S lagi aja. File, export S, JPG. Oh gitu ya, yang tadi ya? File. Export S, JPG. Pakai nama lain, Pak. Jangan pakai nama sama. Rudy Ganteng, gitu. Export S, JPG, baru pakai nama lain ya. Iya. Tulisan nama lainnya ini sebelum di save ya. Iya. JPG, terus ganti tulisannya. Rudy Anwar, fotografi, Ganteng, gitu. Maksudnya, ganti tulisannya gimana ini? Coach. Iya, gimana ini? Halo? Iya. Iya, maksud saya gini. Kan ini ada tulisan save for web, gitu kan. Nah, itu tulisan mau ganti judulnya itu di mana? Ada tulisan JPG, Patch. 27,6 KB, gitu kan. Nah, baru ada di sebelah kanannya ada save, gitu. Iya. Nah, saya mau taruh tulisan, apa, mau type, gitu, judulnya Rudy Ganteng, itu di mana? Ngetiknya. Itu langsung. Bapak klik aja, ini kan, begini kan. Bapak lihat screen saya ya. Ini save. Iya. Oke. Udah klik save kan? Iya, belum, belum. Oke, nah, oh iya, iya, unduh file ya. Itu dia. Iya, Rudy Ganteng, gitu ya. Iya, 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 biar familiar, biar keingat langsung. Iya, Rudy keluar fotografi, Ganteng. Pak Samuel ketawa aja. Udah ketemu belum, Pak? Udah ketemu, udah ketemu. Siap, siap. Kalau sampai hilang, berarti Gantengnya hilang itu, Pak. Yudi, Yanuar, apa namanya, ee, hehehe, lebih saja Ganteng itu ya. Iya, betul. Oh, dia harus ini, Coach, ada tulisan ATTP. Hanya dikenal, pakai ATTP katanya. Enggak. Brosing kemana itu, Bapak, orang nge-shape doang, gak pakai ATTP. Gak tahu. Oh, kamu ketauan. Ini tuh, saya langsung keluar begini tuh. Tinggal image-nya aja diganti tuh, namanya apa gitu kan. Ini tinggal tulisan aja nih. Gitu. Bu Fitri bisa lihat gak? Rudi, Yanuar, Kanteng. Oh, dibutuhnya di foto PA-nya ya? Maksudnya ya? Tuh, ini safe tuh. Enggak, ini langsung safe ke hard disk. Hard disk? Iya. Bisa ya? Bisa, Pak. Gimana? Bapak udah bisa belum? Reflektor. Pak Samuel? Belum, belum, belum. Lagi sambil ini, ngetik lagi. Tunggu ya. coba katain stick fitri cantik deh. Mungkin bisa, Pak. unggul. 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 Unggul ya. Unggul ya. Gimana? Mungkin pasan resep-nya salah tipenya, Pak. Gimana, Pak Samuel? Untuk sementara, masih proses ini. Saya masih bingung. Oh, iya, iya. Oke, oke, oke. Gak apa-apa, kasihin aja yang lain aja dulu, Pak. Apa, Coach? Takutnya saya mendominasi nanti. Gak apa-apa. Ya, mungkin Bapak Ibu Fender lainnya. Ya, yang lain ada pertanyaan. Atau mau ada kirim makanan juga boleh. Saya tetap keluar itu loh. Ada tulisannya, Coach. Apa namanya? Tidak boleh. Nanti saya ini. Saya buat di ini, Bek. Oh, iya. Apa namanya? Di grup WA. Pasir tulisannya, ya. Ya, iya. Ya. Nah. Next, pertanyaannya apa, Ibu? Belum ada nih sih, Pak. Dari masalah praktek ini, mungkin ada yang mau ditanyakan. Karena kemungkinan, rencananya sih sebelumnya, untuk foto ini akan jadi tugas ya, Bapak Ibu Fender. Dan di-upload ke web kita, Indonesia Direct. Mungkin karena jika ada kendala atau pertanyaan, ini bisa langsung ditanyakan dulu, terlebih dahulu kepada Pak Rudy. Nanti saat meng-upload, tidak ada kendala lagi. Dari Ibu Helga, mungkin ada ada pertanyaan. Ibu Titin tadi. untuk Bu Ema, mungkin Pak Susilo. Pak Sertio tadi, apa ada yang bertanyaan lagi? Ah, salah, 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 salah. Untuk pas Amal, sudah bisa, Pak? Belum, belum, belum. mungkin kendalanya bisa di screenshot dimasukkan grup WA agar bisa di atas langsung ada yang bertanya nih Pak, Pak Setio kalau sampel saya dipotongkan semua berapa jasanya Pak? oh itu PC entah ntar kita PC kalau saya foto sendiri saya sebenarnya nggak pakai cahaya matahari saya pakainya lampu studio, jadi warna itu lebih keluar kalau ini kenapa pakai handphone pakai cahaya matahari, karena banyak orang peserta tidak mempunyai lampu studio dan kamera DSLR, makanya kita mengikuti peserta oke mungkin bisa langsung PC langsung ke Pak siap thank you Pak Setio dari Bapak Ibu lainnya ada yang bertanya-tanya lagi belum acaranya selesai nih gimana sudah jelas ya jadi saya sudah menjelaskan foto pakai handphone menggunakan background dengan reflektor dengan objeknya terus layoutnya harus seperti apa tidak flat dan pencahayaannya juga tidak flat terus habis itu dimasukin di photopea di edit di resize terus tinggal upload di Indonesia Direct gitu ya itu yang kita sharingkan kali ini Bu Fitri kira-kira sudah jelas belum? jelas sih Pak mungkin bisa jelasin lagi ya Pak ada tips yang paling penting gitu untuk masalah di fotografi ini fotografi produk kalau yang paling pentingnya itu yang biasanya yang kita foto itu biasanya kita foto dengan handphone itu standarnya itu sudah nge-zoom gitu jadi yang kita foto itu terlihat apa gendut gitu makanya kita mesti mundur sedikit itu tipsnya itu mesti mundur terus kita zoom sendiri pakai tangan itu gitu jadi fotonya tidak distort si bendanya itu gitu oke coach halo ya coach sudah saya sudah kirim di grup WA yang tadi kenapa ada itunya videonya mungkin sebentar coach bisa dibuka grup WA ya videonya ada di grup WA nah bagi video langkah-langkahnya terus nanti bisa dilihat bisa dibahas kita Terima kasih. 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 Terima kasih Terima kasih juga untuk TV Desa Yang sudah Menyiarkan materi Mungkin sekian itu aja sih Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbagi lagi ya Pak Terima kasih Terima kasih juga Terima kasih